Halo teman-teman, video kali ini aku akan berbagi kepada kalian tentang bagaimana uji normalitas menggunakan Kolmogoro Smirnov dengan aplikasi Stata. Sebelum aku lanjutkan, silakan teman-teman dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Langsung saja kita coba memahami terlebih dahulu apa itu uji Kolmogoro Smirnov. Seperti yang kalian lihat di layar ini, aku sudah sediakan beberapa informasi tentang uji ini. Nanti kita mulai dari apa itu uji Kolmogoro Smirnov, kemudian aku sudah sediakan contoh data, kemudian ada hipotesis, dan kesimpulan. Untuk uji Kolmogoro Smirnov, itu adalah uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu sampel berasal dari suatu populasi yang memiliki sebaran data tertentu, atau mengikuti distribusi statistik tertentu. Nah, uji KS ini memiliki beberapa syarat, yaitu ukuran sampel untuk pengujian KS sebaiknya sama atau lebih besar dari 30. Kalau teman-teman memiliki sampel kurang dari 30, ya maka uji KS ini tidak disarankan untuk digunakan. Syarat yang kedua, berlaku untuk pengujian pada distribusi kontinu, itu termasuk distribusi normalitas atau normal, distribusi eksponensial, distribusi C-square, dan lain-lainnya. Ya, jadi untuk uji KS ini, seperti pengertian di atas adalah untuk melihat apakah sampel penelitian kita itu bisa dikatakan normal atau tidak, ya bisa menggunakan uji KS ini. Demikian nanti contoh datanya kita gunakan untuk menguji apakah data yang kita miliki itu normal atau tidak. Nah, contoh datanya seperti yang di layar ini, ya ada sampel, sampel ini aku sediakan sebanyak 40 sampel, teman-teman. Kemudian di setiap sampel sudah mengisi skor variable, aku buat namanya skor variable X. Kemudian jenis kelamin sampel ada dua, ya laki-laki dan perempuan. Dan ini nanti data ini kita uji dengan alpha sama dengan 0,05 atau 5 persen, lakukan uji normalitas Kolmogorov-Semirnov dari data di bawah ini. Jadi kalau data ini ada dua sampel, teman-teman ya, sampel laki-laki dan sampel perempuan. Apakah terbagi nanti atau berdistribusi normal atau tidak, itu nanti kita uji menggunakan stata. Kemudian di hipotesisnya, sama seperti biasa ada dua hipotesis. Ya, pengujian normalitas, hipotesis 0, itu populasi variable berdasarkan jenis kelamin berdistribusi normal. Kemudian hipotesis 1, populasi variable berdasarkan jenis kelamin tidak berdistribusi normal. Nah, tentunya ini bisa kita simpulkan nanti berdasarkan ketentuan. Yang pertama, jika signifikan lebih kecil alpha 0,05, maka H0 ditolak, H1 diterima. Jadi ketentuan ini perlu kita gunakan, teman-teman, untuk nanti menarik kesimpulan dari output stata dalam pengujian Kolmogorov-Semirnovnya. Kita lanjut, contoh data ini, silakan teman-teman entry ke dalam stata. Ya, langsung saja aku tunjukkan, ya. Karena aku sudah buatkan datanya di stata ini, kalian hanya perlu buat dua variable. Yang pertama, sesuai nama di Excel tadi, skor variable X, kemudian jenis kelamin. Nah, di jenis kelamin ini yang perlu aku mention adalah tambahkan di value label, ya. Jenis kelamin yang pertama adalah laki-laki yang kedua perempuan, ya. Untuk uji KS-nya, teman-teman, kembali ke jendela awal dari stata ini, ya. Kemudian kalian pilih statistik, pilih summarize. Kemudian di summarize ini, teman-teman, pilih non-parametric test hipotesis. Ya, karena tadi kita memiliki dua sampel, ya, laki-laki dan perempuan, maka kita gunakan two sample Kolmogorov-Semirnov. Nah, di sini, teman-teman, kita bisa lihat ada dua kolom yang kita diminta untuk diisi, ya, kita isi adalah skor variable X di sini. Kemudian untuk binary variable-nya, teman-teman pilih yang jenis kelamin sample. Nah, kalian bisa checklist yang compute XRP value, ya, dengan demikian kita sudah bisa melanjutkan OK. Nah, maka si stata ini mengeluarkan hasil dari two sample Kolmogorov-Semirnov test, ya, seperti yang kalian lihat di jendela result stata ini. Nah, untuk membacanya, kita kembali ke Excel tadi. Ya, sesuai dengan hasil di stata tadi, aku sudah copy-pastikan ke dalam Excel ini agar lebih mudah kita pahami, ya. Di sini, teman-teman, kalian bisa lihat, ya, itu ada two sample Kolmogorov-Semirnov test for equality of distribution function. Nah, ini kita ingin melihat distribusi dari sample kita itu normal atau tidak, ya. Kalau kita lihat di sini ada smaller group, ada laki-laki, perempuan, ada nilai D, ya, kemudian ada nilai probability value, kemudian ada exact, ya. Dari output KS di samping ini ditemukan hasil nilai probability untuk value kombinasi Kolmogorov-Semirnov sebesar 0,379. Seperti yang aku lingkari di sini, teman-teman. Nah, nilai p-value-nya ini tentu lebih besar dari 0,05. Kalau lebih besar dari 0,05 di hipotesis tadi, berarti hipotesis 0 diterima, hipotesis 1 ditolak. Ya, hipotesis 0 diterima isinya tadi adalah Populasi variable berdasarkan jenis kelamin berdistribusi normal. Ya, jadi menjadi kesimpulan dalam uji tes ini adalah Populasi variable berdasarkan jenis kelamin berdistribusi normal. Nah, kalau kalian ingin lihat lebih lengkap lagi, teman-teman, misalnya nilai p-value untuk laki-laki itu sebesar 0,191. Ketika kita uji pun untuk smaller group laki-lakinya atau uji normalitasnya itu juga di atas 0,05. Perempuan juga 0,850 itu di atas 0,05. Maka dikombinasikan Kolmogorov-Semirnov menjadi 0,379. Nah, kalau note di sini, teman-teman, bisa kalian lihat Dari 40 observasi ini, ada 32 data yang unik. Ya, berarti dari 32 data ini bisa mewakili atau bisa menjawab bahwa Nilai variable ataupun variable sampel kita itu berdistribusi normal. Demikian, teman-teman, penjelasan untuk uji KS ini menggunakan stata. Semoga dengan tutorial ini, kalian bisa terbantu dalam penelitian, dalam tugas, ataupun dalam pengerjaan yang lainnya. Jangan lupa, teman-teman, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Dan kalau ada yang ditanyakan tentang uji ini, boleh berdiskusi di kolom komentar. Ya, sekali lagi aku sampaikan terima kasih.